Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama Aliawisata, perjalanan ibadah Anda menjadi lebih khusus dan menyenangkan Aliawisata, pelayan Anda beribadah Ya, pemirsa, jamaah calon haji saat ini tengah menunggu waktu wukuf sebagai salah satu rukun wajib haji Sambil menunggu waktu wukuf di Arafah, jamaah calon haji yang sudah berada di Mekah menjalankan umroh sunat ataupun umroh ba'dal Jamaah haji khusus Aliawisata, Sabtu dini hari waktu setempat melakukan umroh kedua Sebagai umroh sunat atau umroh ba'dal untuk mewakilkan anggota keluarganya yang sudah meninggal Umroh kedua ini difasilitasi oleh Aliawisata sebagai salah satu layanan dalam paket haji khusus yang ditawarkannya Di waktu yang telah ditentukan, para jamaah berkumpul di depan hotel Untuk berangkat mengandung nikot di Malik Aisyah di Tanaim, batas utara kota Mekah menuju Madinah Di masjid, para jamaah bergantikan ikhram, sholat sunat berikhram dan mengambil niat umroh sunat Tak butuh waktu lama, para jamaah kemudian kembali ke majidil haram untuk langsung menjalankan umroh kedua Yang penting kita untuk menggunakan umroh kedua ini Melaksanakan tawaf dengan tertib dan bacaan-bacaannya yang sesuai Dengan panduan daripada depan agama Sekaligus kita tidak terlalu terburu-buru dalam melaksanakan tawaf Seperti saat kubah pertama, para jamaah dibekali perlengkapan interkom Untuk mengudahkan mereka mendengar panduan pembimbing Waktu tengah malam, sengaja diambil untuk menghindari kepadatan di dalam majidil haram Yang sudah semakin ramai di pekan kedua waktu hukum ini Sehingga jamaah bisa dengan lebih kusur menjalankan tawaf atau melilih ka'bah tujuh kali Selasudah tawaf dan juga syaih Selesai syaih umroh disempurnakan dengan tahalulat atau memotong minimal tiga helai rambut Dari Mekah Al-Mukaroma, Tugudwi Hartono dan Ahmad Irfan memberitakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!